Intro Jadi seorang yang ingin, seorang ahli suwargo kurang penggawaian Salat yang harus ada, tidak ada pilpres, tidak ada apa-apa. Jadi kurang penggawaian, ahli suwargo itu tidak ada Saya yang kurang penggawaian itu jagungan Jadi misalnya saya harus mencoba jagungan, itu enak suwargo, ya enak Terus cerita, saya itu punya teman ateis Saya punya teman komunis yang ketika pertemanan dengan kita, sering menghina kita Karena kita ini percaya adanya hari kebang kita Teman saya itu sering melecehkan Masa kita sudah jadi debu, jadi tulang belulang, kemudian kita akan dibalas amal-amal kita Jadi singkat cerita, ini nunjukno nak wong soleh oleh kancaran wong dolim Ini catatan ya, bahwa orang soleh itu zaman indunya oleh kancaran wong dolim Buktinya yang soleh ini masuk surga Kemudian kenangannya punya teman ateis, zaman di dunia punya teman apa? Entah temannya itu teman kerja atau teman kantor Tentu tidak teman dalam akidah, mungkin akidahnya tetap kita Islam mereka ateis Tapi teman, entah faktor kantor, entah faktor profesi, entah faktor kerabat Tapi yang jelas si penduduk surga ini punya kenangan kami dulu punya teman ateis Ini kanali korin Yang teman saya yang anti Tuhan itu mengatakan melecehkan saya Masa kita sudah jadi debu, jadi balung, tulang belulang, kemudian kita dihisap atau kita nanti ada hari pembalas Nah terus ketika jagungan ini, tadi saya bilang ahli suargo itu kurang penggawaian Tapi ya dihisap, dari kancar-kancar, moh aku kurang mau dikancar Jadi fayaku luna lah, jadi ketika Rukhin meniap, dihisap dari Mustafa, dari Kifat, moh aku tidak kancar ku Dhisap dihisap Nah si Rukhin ini kan orang kurang penggawaian, mau di dunia sampai suargo Kemudian berlaku Kemudian berlaku Kemudian berlaku, berlaku kejad-kejad Rukh, semenang Jadi orangnya tidak kasihan, nanti suargo itu kasihan Terlaku kejad Semenang terus menikah ini Tawahi ingkitala turdin Dulu kamu hampir saja menyesatkan saya Karena zaman dia ateis sempat ngerayu supaya Rukhin datinya Apa saya sekarang mati? Tidak kan saya tidak mati kan Cuma mati pertama saja, mati zaman di dunia Sekarang saya hidup lagi Artinya kamu yang dulu memungkiri ada kehidupan Dulu aku saat ini tidak mah Mati, ternyata saya sekarang hidup dan dapat nikmat saya yang ngerayu Jadi saya menunjukkan bahwa Sebenarnya manusia itu rapuh Sebenarnya tidak berlaku, tidak berlaku, tidak berlaku Jadi manusia itu khasutnya itu terlembagakan sampai akhir Jadi orang-orang yang tahu dimaki-maki kubu sebelah Aku tidak kubu sebelah yang menerokok Aku tidak berlaku, tidak berlaku Jadi khasutnya itu seru Jadi saya tidak berlaku, tidak berlaku Aku tidak berlaku, tidak berlaku Aku tidak berlaku, tidak berlaku Tidak melarat, gendut, keriting, mangel Kudu menangis yang menyenyak menerokok Sampai yang menyenyak kita menerokok Tidak puas Makanya gambarannya Quran itu manusia tetap manusia Ketika orang kafir dengan segala kenikmatannya Misalnya mungkin Amerika Mungkin negara-negara yang sekarang kumuluhur dengan teori kapitalisnya Mungkin menyenyak Ethiopia, menyenyak Syria Tapi apapun salahnya Syria, Ethiopia tetap iman Tetap swasta masuk surga Meskipun ngurumat negara tidak pedus Tapi yang ngurumat negara benar, tapi yang ngurumat iman tidak benar Bisa saja nanti masuk Neraka Itu Makanya kita problem di dunia kan gitu Makanya saya mohon Nah, umat Islam itu tidak perlu menjawab kritikan itu Dari awal kita nanti enaknya itu di surga Kali di dunia kita pasti salah Melola negara, banyak negara Islam yang carut Ngurus buju, banyak santri yang pegah Pegatan Ngurus anak ya, kita ini kan Ngurus yayasan ya, semua yang berbau Islam harus carut Karena ya apa ya, dari awal kita ini emang gak serius Ngerus dunia Gak serius kita menyebut duit, ada di dunia Ada di dunia Ada riba untuk di dunia, ada di dunia Ada di dunia, ada di dunia, ada di dunia Ada di dunia, ada di dunia, ada di dunia Kalau tidak ada di dunia, ada di dunia, ada di dunia Akhirnya karena ada di dunia, terus goblok Sebagian goblok, sebagian keterusan Gak segera repot, segera di dunia, sampai asli Lahu terus kombinasi Jadi orang islam itu orang serius mengurus dunia. Kadang punya pemimpin fase kelas band. Jadi ribet orang islam. Akhirnya kita ini diindah. Orang-orang kafir itu kalau meliwati orang islam pasti ingin menyatakan. Mengelola negara tidak bisa, mengelola keluarga tidak bisa. Nah nanti kalau kita di surga itu kata Allah, فَلْيَوْ مَا اللَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارِ يَتْخَكُنُ Nanti di surga orang-orang iman gantian menertawakan orang-orang kafir. Jadi itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah puas sebelum dendam menertawakan. Jadi kalau di surga itu cita-cita ini mengatakan, فَلْيَوْ مَا اللَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَارِ يَتْخَكُنُ Jadi kalau di surga itu, ya Allah kasih saya fasilitas bisa melihat penduduk neraka. Terus di sini teras-teras suarga dipertontonkan orang kafir, alal araw itu yang mendurun. Hel suwi bal kufar rumah kanu. Duh lho saya itu lebih akumul. Jadi dendam itu penting. Tapi sebetulnya di suarga itu sekalanya menurut. Jadi Menteri yang menurut, sekalanya menurut. Barang itu hanya pek-pen. Cuma tidak ada benar dihiling, itu bahaya. Tapi tidak usah, tidak usah kerusuhan. Biasa. Ngeremeng ya? Ngeremeng. Dan tidak ada diudun. Katanya memang gitu, orang emosi yang dimpet itu ada diudun. Jadi tidak ada diudun. Tapi yang jelas Allah punya sunnah. Bahwa manusia itu tidak bisa puas sebelum melihat musuhnya kalah. Sehingga ahlul janah yang notabene sudah penuh kenikmatan. Itu tetap dia tidak lega. Tidak lega kalau tidak tahu nasib orang yang dulu menghina di dia. Makanya tadi. Makanya ini peringatan bagi kita. Bahwa kita berteman orang tidak soleh di dunia itu boleh. Buktinya tadi ahli surga ketika jagungan cerita saya punya teman ateis yang selalu mencibir saya, katanya nanti tidak ada hari gebang kita. Lalu teman ateis saya sekarang dimana? Sekajak kancang. Ayo, teman-temannya bilang fayaku luna lagak. Tapi si teman ini tetap ingin melihat. Setelah dilihat, ternyata itu di neraka. Terus melakukan dialek tadi. Apa yang kamu katakan salah. Kamu mengatakan setelah mati akhir urusan salah. Ternyata saya sekarang tidak mati. Jadi saya mohon sekali teman-teman yang apal Qur'an itu harus apal sampai seperti saya ini. Sehingga tahu duduk perkara ini Qur'an itu kayak apa. Kalau mau Qur'an itu ibadah, saya sudah mau mau Qur'an ibadah. Tapi tidak faham. Orang kawarit yang tukang mati ini orang itu apal Qur'an. Gara-gara rafaham itu akhirnya ke wajah. Jadi kandani itu anggil. Yang kandani itu juga aku. Yang kandani itu apa? Yang kandani itu apa? Duh merapal kan. Yang kandani itu juga aku. Yang kandani itu juga aku. Kalau orang itu mikir. Apa gunanya misalnya apal Pancasila? Tapi orang lain melakukan apa? Pancasila. Apal keadilan sosial bagi seluruh. Kejabat. Kalau ngomong-ngomong jelas. Bagi seluruh rakyat Indonesia juga boleh. Qur'an juga begitu. Kita ini manusia punya watak dendam. Tapi dendam ini dikelola oleh Islam. Dendamnya menjadi warga. Ini sebenarnya. Tenan betul. Orang-orang mu'min itu sampai belum lega kalau belum ketemu orang yang pernah mencibir. Itu tadi. Ini kanali. Karin. Saya punya teman yang ketika di dunia selalu mencibir saya. Teman saya itu selalu mencibir. Masa kamu percaya hari kebangkitan? Kita nanti kan sudah jadi tanah. Jadi tulang belulang. Masa bangun lagi? Yang benar saja kamu. Orang-orang yang mencibir ini kan sakit. Orang yang dicibir itu kan. Nah sakitnya itu terbawa sampai surga. Tapi kalau tidak berlaku, orang-orang berdendam. Jadi dendam itu ada yang ada di suarga. Kalau tidak berlaku, orang-orang berdendam. Dan dia mencari malekat oleh dendam. Tapi kalau di suarga, happy-happy itu. Bukan sampai di sekitar semua. Orang-orang yang berkata. Maksudnya seperti itu. Masa ada yang berkata, Jadi само di suarga ada. Masa ada yang berkata di itu. Orang-orang yang berkata, Orang-orang yang berkata di sana. Pertama kemampuan jadi aku. Dan siapa ada yang berkata. Anda boleh mengerti suarga ini. Tadi itu aku berkata, Setiap musuh, semua ini aku. Sekarang, aku tidak berkata. Seperti itu. Seperti itu. selamat menikmati